Aksi heroik petugas keamanan SPBU melawan dua kawanan perampokan bersenjata api di Bekasi terekam kamera CCTV. Seorang petugas keamanan yang sempat ditodong senjata api berhasil melakukan perlawanan hingga kedua perampok tunggang langgang. Sepucuk senjata api milik pelaku terjatuh saat mendapatkan penanganan dari warga sekitar. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di SPBU, terlihat dua kawanan perampok bersenjata api beraksi di salah satu SPBU yang terletak di Jalan Raya Tambelang, Desa Banjarsari, Sukatani, Bekasi. Menurut petugas keamanan SPBU yang ditemui minggu siang, aksi perampokan terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 10 malam. Saat kejadian ketika petugas SPBU hendak menutup gerbang depan SPBU, kedua tersangka tiba-tiba datang dan berpura-pura hendak menukar uang receh. Meski sudah dilarang, kedua tersangka mengancam dengan senjata api dan meminta ditunjukkan tempat penyimpanan uang. Saat tersangka lengah, petugas SPBU melakukan perlawanan dan berteriak untuk tolong. Mendengar teriakan korban, sejumlah pegawai SPBU yang ada di dalam kantor keluar dan berusaha menolong korban. Kedua tersangka panik dan melarikan diri dengan menggunakan sepede motor. Sejumlah warga yang mendengar teriakan dari arah SPBU menghadang kendaraan hingga mengenai tangan pelaku dan mengakibatkan senjata api di tangan tersangka terjatuh. Namun tersangka tetap berhasil kabur. Dengan kecurigaan saya, dengan pertama dia yang datang dengan alasan kevailet, terus dia keluar dan dia kembali lagi. Saya dengan kecurigaan saya, benar bahwa pelaku ini ada niat kejahatan. Dan saya mencegah dan dia berhasil masuk gerbang dan saya ditodong dengan pistol. Setelah sebelum sampai kantor, saya melakukan perlawanan sehingga saya teriak dengan saya teriak maling. Dan pengawas yang di dalam kantor keluar, sama pun teriak, akhirnya dia panik dan keluar dan kabur dengan kendaraannya. Polisi sudah mengamankan sepucuk senjata api rakitan berikut empat peluru. Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Sukatani dan Polres Metro Bekasi. Dari Beben, Bekasi.